Hajah Nurul Hidayah Supriyani Ustaz Batubara atau Uncobabat Lucita Iza Rafika Aditya Herpavi Mira Sri Rahayu Rafani Tuahuns Aida Potrin Nada Tri Bapak Haji Tri Mirdaus Akbarsha Eka Indra Kumaya Juhita R.N. Gusti Eka Putrawad Yunga Ligrat Dahliah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bacalek B3 Bakal calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Para tokoh Islam yang proanis disingkirkan Nah sekarang diisi oleh artis dan komedian Salah satunya ini yang menurut saya fenomenal adalah Ucok Baba Selamat kepada Ucok Baba Karena bisa menjadi bakal caleg dari P3 Satu prestasi Dan saya kira kalau P3 nanti misalnya Muktamar Malah bisa juga mendorong Ucok Baba ini untuk menjadi ketua umum yang definitif Ya Gak apa-apa Kita harus menghormati hak setiap orang Ya Dan Partai P3 yang sudah seperti ini juga dipimpin oleh siapapun ya Gak ada yang nangisin umat Islam itu Biarin aja Gak apa-apa Cuma kalau bisa simbolnya ini banyak netizen yang memang sayang gitu loh Simbolnya ini Satu Partai yang Dikatakan mendukung Calon Presiden yang suka film begituan itu Ya tapi itu urusannya P3 Kita hanya umat itu hanya Ngasih masukan seperti itu aja Mau diganti juga terserah Enggak diganti juga terserah Ya Tapi yang jelas ya beberapa waktu yang lalu Beberapa hari lah ya Memang tampaknya ada bacaleg-bacaleg ya Kelihatannya mendapatkan pembekalan dari Apa Elite P3 nya mungkin hadir juga Mardiono gitu kan Ada salah satu yang agak Loh siapa ini Oh ternyata adalah Ucok Baba Dan bagus saya kira P3 ya bisa menemukan Bacaleg-bacaleg yang Komedian atau Siapa gitu terserah Dan PLT ketua umum P3 Mardiono Menyerahkan langsung ya Surat tugas bacaleg kepada kader yang tidak hanya Diisi oleh politisi senior Dan junior tetapi juga dari Kalangan artis dan Kiai Ya komedian malahan ya P3 memastikan Miliki caleg ya Di pilek 2024 Dari kalangan artis dan Komedian Nah salah satunya Yaitu Artis Ucok Baba Nah yang Suka lucu-lucu di TV itu Diketahui sebelumnya Ucok Baba ini Mendaftar sebagai Bakan caleg Bakar caleg Dari DPR RI DPR tingkat pusat Pemirsa Dari daerah pemilihan Dapil 2 Banten Yang meliputi Kota Cirebon Kota Serang Ya Eh Cilegon Dan kabupaten Serta kota Serang Ucok Mangaku Siap ikut Membesarkan P3 Keren Saya kira Ya Apa yang Menjadi Kesiapan dari Ucok Untuk bisa Membesarkan P3 itu Mudah-mudahan Beliau juga Bagus Istinya Juga Berjirbab Begitu kan Dia juga menyebut Memiliki sejumlah alasan Untuk bergabung dengan Partai berlambang Kabah tersebut Dan memilih P3 Konsisten Memperjuangkan Aspirasi Umat Ini yang kelihatannya Perlu Didiskusikan Bapak Ucok Calon DPR RI Ya Apakah Aspirasinya Sekarang P3 itu Ke umat Atau Aspirasi Istana Mungkin Perlu diskusi Itu Ya Tapi kalau Diklaim Sebagai Bacalet Ya Bagus saja Silahkan Nah Memang Pemirsa Kalau kita Telusuri Ucok Baba ini Memang Seorang Yang gigih Ya Ketika Dunia Artis Itu Jatuh Bangun Ya Mungkin Juga Ada Memang Fase Tenggelam Fase Puncak-puncaknya Kemudian Tenggelam Nah Beliau Ini Betul-betul Bekerja Keras Ya Dan Juga Tanggung jawab Keluarganya Itu Tinggi Ya Akhirnya Memang Ucok Baba itu Pilih Jual Lato-lato Ya Di trotoar Ketimbang Ngeluh Sepi Job Jadi Lato-lato Itu Mainan Yang Sempat Viral Beberapa Hari Itu Yang Tek Tek Itu Nah Ucok Baba Pilih Jual Lato-lato Di trotoar Ketimbang Ngeluh Sepi Job Nah Mungkin Apakah Sekarang Sudah Tidak Musim Lagi Jualan Lato-lato Kemudian Dia Mendaftar Sebagai Bacalek Dari P3 Kita Tidak Tahu Tetapi Memang Sekarang Terasa Sudah Tidak Musim Main Lato-lato Lagi Itu Ada Videonya Dan Ini Bentuk Dari Kesadaran Dirinya Yang Apa Yang Memang Tampaknya Sudah Lagi Menjadi Pilihan Utama Sebagai Penghibur Saat Ini Sebagai Komedian Karena Itu Dirinya Mulai Beralih Dan Memberikan Tayangan Di Channel Youtube Bahkan Demi Menambah Bundi-bundi Komedian Tersebut Rela Berjualan Mainan Anak-anak Lato-lato Nah Salah Satu Mainan Yang Dijajakan Oleh Ucok Baba Adalah Lato-lato Itu Ia Melihat Peluang Karena Mainan Tersebut Sedang Populer Luar Biasa Saya Kira Bidikan Bidikannya Saya Kira Kalau Dia Menjadi Bacalek Bisa Menjadi Vodgeter Ini Mardiono Harus Terima kasih Banyak Kepada Ucok Baba Dan Selamat Menjadi Bacalek B3 Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih